Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ini saya menerima order tempat nasi yang terbuat dari kayu balsa padahal seletnya tebelnya itu 1,5 mili untuk tebel seletnya sedangkan bahannya dibutuhkan yaitu yang pertama kayu basah sendiri habis itu yang kedua kertas yang ketiga isolasi yang keempat adalah lem jadi yang dibutuhkan untuk membuat tempat nasi ini ada empat bahan fungsinya dari selet tadi yaitu agar tempat nasi tidak menutup kembali jadi di taruh di pocok-pocoknya pocok kanan kiri jadi seperti ini ini fungsi yang terakhirnya nah ini bentuknya bentuk sudutnya untuk tebalnya bahan 1,5 mili jadi semua itu bahannya 1,5 mili untuk lebarnya 120 mili untuk tingginya dari tempat nasi ini 35 mili 35 mili ya jadi simpel sekali simpel sekali ini barangnya untuk panjangnya itu 100 160 mili jadi hanya itu hanya seperti ini tempat nasinya saya ulangi lagi tebal 35 mili sedangkan lebarnya itu 120 mili dan panjangnya 160 mili sedangkan untuk seletnya itu panjangnya 120 mili ini sama ada dua jadi seperti ini ini satu satu setnya seletnya seletnya dua dan tempat nasinya satu itu dikatakan satu set jadi cuma cuma seperti ini nah ini sampai disini penjelasan dari saya tentang cara membuat tempat nasi kelihatannya begitu mudah tapi ini dibutuhkan terima kasih terima kasih